Terima kasih Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang diungkapkan Ketua secara gamblau, saya ingin mendapatkan penjelasan. Dari mana Ketua mendapat info bahwa Raisa sudah menikah. Terus terang, saya patah hati. Bukan tidak mungkin isu itu sengaja menciptakan lawan kita sendiri dengan tujuan melamakan kita. Loh, kamu nggak nonton infotainment? Sementara pertanyaan saya sama, seperti yang diungkapkan kawan Sukirman. Kan sudah saya bilang, nonton infotainment. Saya mau ungkapkan pertanyaan pokoknya saja, sama seperti pertanyaan saudara Sakirman. Yaitu mengenai info Raisa sudah menikah. Apakah sumbernya dapat dipercaya dan dicek kebenarannya? Saya minta Ketua yang terhormat menguraikan perimbangan kekuatan suaminya. Ini menyangkut nasib dan masa depan saya. Terima kasih. Saya kira, saya tidak perlu menyatakan lagi bahwa kita sudah memperhitungkan cara bagaimana kita bisa merebut Raisa dari suaminya. Saya sudah katakan berulang kali, ada saat berpikir, ada saat bicara, dan ada saatnya patah hati. Karena itu, saya putuskan bahwa jomblo adalah sebuah kenistayaan yang tidak bisa kita pungkiri. Saya harus mengakui, saya berharap Raisa berpisah. Ada ketidakompakan antara Raisa dan suaminya. Sementara perasaan itu harus saya netralisir. Maaf interupsi. Apakah Ketua berpendapat menjadi jomblo adalah sebuah pilihan hidup? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Raisa. Siapa bisa menguasai Raisa? Itulah yang menang. Lihatlah laki-laki yang sekarang berana ditinggal Raisa. Karena Raisa tidak mereka tarif. Mereka gagal. Raisa adalah kunci. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.